Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lain, buruknya sistem drainase di kawasan Jalan Menteri 4 dan Jalan Pangeran Abdurrahman pasayangan hingga menimbulkan bau yang menyengat mengakibatkan air luber sampai ke jalan. Masyarakat di kawasan Jalan Menteri 4 dan Jalan Pangeran Abdurrahman pasayangan Kelurahan Keraton Kabupaten Banjar kelukan bau menyengat yang ditimbulkan drainase yang mampet di kawasan tersebut. Padahal sudah beberapa kali keluhan ini disampaikan ke kelurahan, apalagi drainase ini dekat Nakamburu Ramli. Salah seorang warga Sairi berharap konstansi terkait secepatnya menangani permasalahan ini. Pasalnya sampai mengeluarkan aroma tidak sedap, ditambah genangan air sudah mengganggu kenyamanan lingkungan sekitarnya. Oh, sudah lama nih. Sudah berapa tahun gini, Pak? Tahunnya berapa, Pak? Wah, sudah lama, Pak. Sudah berapa tahun tuh, Pak? Gini, Pak, banjir. Kalau ada hujan kan banjir. Sudah hujan 2 jam, 3 jam aja udah sekilan lah di muka kubah gitu kan. Cepat saluran di sini kan pampan. Nah, pernah diperbaiki oleh pemerintah terkait, Pak? Ya, perbaikannya gitu-gitulah. Ada yang nyangkul ini kan, baik-baik kan udah. Tapi yang pampannya kan ada di... Sepanjangan nih, Pak. Yang kena tertutup-tutup tuh kan karena kau dikandung, ya kan. Itu harus ditembak pakai mesen tuh. Bisa. Kita sudah pernah menyampaikan, maupun ada di rapat atau secara tertulis, masalah drenase ini ya mungkin udah bagaimana, kalau belum ada sempatan atau kita fokus ke jalan yang lain, seperti kumpul. Nah, mungkin di sana titik kanannya. Tapi kita juga mestinya tidak menampikan juga dengan kelurahan-kelurahan yang bertetangga atau bersentuhan langsung seperti keraton. Jadi masalah sampah itu bau yang ada ini karena mampetnya jalan drenase dan pembuangan-pembuangan yang ke arah sungai Breman itu. Nah, jadi kita amati ada beberapa titik yang sudah nggak berfungsi lagi seperti sepanjang jalan ini sampai ke tujung perbatasan kesayangan itu harus dibuat pembuangan air lagi. Kabupaten Sumberdaya Air Dinas PUPR Kabupaten Bajar, Ade Rosali, menyatakan sudah ada rencana untuk lakukan pembersihan di sejumlah titik drenase sesuai arahan Bupati. Sudah ada rencana ini, rencana pembersihan-pembersihan di beberapa titik di mata pulang kota karena sesuai dengan amanat Pak Bupati kita prioritas untuk drenase perkotaan. Jadi memang ada rencana sudah di tahun ini untuk pembersihan terkait pendangkalan dimensi ini saluban drenase. Termasuk Tanjung Rema, jadi memang kita ada rencana juga untuk tahun ini pembersihan. Cuman memang karena kaitannya dengan anggaran 2020 mungkin kalau untuk pembersihan oke lah dengan pembaikan sedikit di beberapa titik drenase. Cuman kalau untuk perbaikan maksimal mungkin masih terbatas anggaran kita memang. Jadi untuk sementara memang sudah ada di jadwalkan, sudah ada yang kita rencanakan nantinya untuk pembersihan Tanjung Rema, Keraton, dan daerah sekitaran kesayangan. Gangguan bau menyengat ini tentu juga sangat terasa saat jemaah yang akan lakukan kegiatan haul buruk sekumpul yang tinggal beberapa bulan lagi. Apalagi jika hujan turun, air meluap keluar goth hingga menyesat ke lokasi. Tempat duduk jemaah haul. Rizmana Banjar TV